Intro Karena pengen ada fullnya album Album ketiga, tapi gue udah spill beberapa sih Satu udah, terus akan keluar lagi kelar lebaran Nanti akan aku keluar satu spill lagi Jadi dua single baru album? Dua.. Ya, dua single baru album Pengeluarkan album ada kolaborator? Ada sih, jadi.. Sekarang gue lagi kerjasama sama Kaleb J Ada bela negara sih, passion vibe sama mereka Jadi, yang kemarin kan, yang simpon tutorial Single pertama itu sama Kaleb juga Ini lagu kedua yang gue bilang akan rilis juga itu nanti sama Kaleb juga Ada perempuan? Perempuan belum sih, so far sih belum Belum ada, cuman gue kayaknya akan recycle sebuah lagu lama ya Lagu lama, terus recycle Kayak kemungkinan gue akan nyanyi sama cewek Tapi lagu lama Dan dia tuh dimasukin ke.. Ke album Ke album tiga ini Ke album tiga Kalau dari musisi luarnya selain di Indonesia Ada nggak kolaborasi dari Malaysia atau Brunei nya? Dari apa? Malaysia atau Brunei nya? Di album baru atau yang sebelumnya? Oh, kalau se.. Kayaknya belum deh, belum Belum, belum Kalau misalkan kemarin tuh sempet kita sama sama Malaysia Jadi itu juga karena ada webseriesnya mereka Jadi, gue sama label Sony tuh minta untuk bekerja sama lah Satu lagu namanya, judulnya Karma kalau nggak salah Jadi, kita kerjanya by online Jadi kerja by online Jadi, rekaman disini Tapi, video klipnya tuh Apa? Karena pandemi, jadi gue harus nyari tempat yang sama juga Displit juga Jadi, nggak pake green screen sih Jadi, kalau misalkan di hutan gimana Jadi, gue harus cari itu Kita harus cari hutan yang sempet ini Itu juga ini Terlalu bi Berarti, udah berapa persennya mas? Pengerjaannya mas? Pengerjaan? Pengerjaan? Buat album Hmm.. Gue bisa bilang sekarang tuh Masih banyak lagi Sepaling 70% lagi lah Oh.. Ya, 70% lah Kalau yang lain kita udah ngumpulin lagu-lagunya Paling lebih ke arrangementnya Mau lagu apa lagi ya Mau dimasukin Nah.. Ehm.. Sebenernya secara lagu kita udah.. Jadi semuanya Cuman.. Pasti akan ada.. Ah, kayaknya ini nggak masuk deh Belum masuk, please Jadi.. Kemungkinan di akhir tahun ini ya? Di akhir tahun ini? Iya, akhir tahun ini Kalau tema-tema dibanding album tuh transis gitu Gak bedanya kan? Tema-tema yang diangkat Ehm.. Bedanya yang lain Album yang pendatang Pendatang Kalau menurut tuh sebenernya Kalau jazz itu Kita udah mencoba ya Sebenernya Kalau dilihat dari singleku pertama tuh Yang dari Mata Asmaran Emang Cinta-cintaan Anak-anak Anak-anak kecil ya Masih.. Umur pada saat itu juga masih 18.. Masih 19 tahun lah Ter-release tuh 21 Jadi.. Ehm.. Kalau dilihat dari transisi Kenapa transisi Itu lebih kayak Oh.. Apalagi ini Maksudnya transisi just dari Cinta-cintaan Tapi ke lebih yang Dewasanya gitu Lebih nature-nya lah Tapi kalau dilihat dari benang merahnya Itu tetap sama sebenernya Sebenernya Lagu Cinta-cintaan juga Tapi dibikin mungkin Ehm.. Apa.. Si musiknya tuh Gak terlalu menye-menye gitu Ya agak lebih mature itu tadi ya Gak lebih mature iya sih Kalau video musik sendiri Bakal ada kan? Dari single.. Eh dari album yang baru Album baru? Udah Ada move on? Move on.. Move on tutorial Berarti Desember Video ini juga udah bikin sih kemarin Jadi.. Ehm.. Bakal rilis.. Ini.. Salah.. Rian.. Rian.. Move on tutorial rilis kapan? Video tuanya Oh.. Ehm.. April April April? April Iya.. April bakal rilis Bakal rilis April Tapi pengerjain udah Ehm.. Pengerjainnya kemarin sih.. Kalo.. Mulutku lebih santai sih kemarin Karena kita ngerjainnya di dalam studio Gak.. Kalo selama ini kan bener orang bilang Itu kita harus.. Oh yuk cari yuk ke Malang, ke Jogja Ini lebih santai sih sebenernya Lebih ke.. Backgroundnya diganti-ganti Siapa yang ngerjain? Ehm.. 17A 17A Namanya ada.. Reza Kurnia namanya Mengerjain Karena belakangnya Sony Lagi gitar deket teman cinema pinggiran ya? Sinoria Bener 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 Reza Kurnia tuh bukan ya? Belen Belen Mereka gak tau ya Sony sekarang banyak nyoba-nyoba Orang-orang banget juga sih Apapun Mau itu video Mau itu.. Kita.. Kita coba terus Kalo proyeksi terdekat nih? Ehm.. Untuk lo.. Untuk memanjakan pendengar lo lah gitu Apa nih.. Planning.. Planning.. Ya deket-deket aja Tengok show case Gua.. Nanti bakal ada show case Di KL Tapi bulan depan Di bulan Maret 17 sama 18 Di UITM Sya Alam Tapi.. Itu barengan Jazz sama Lala Huta sih Ada one of the band Lala Huta jadi berdua Lala Huta Ada tiketing juga nanti disana Ini pertama kali sih sebenernya Kenapa? Ehm.. Pulang Jakarta Terus langsung Sydney Gitu Berarti itu yang terdekat ya Di KL Itu.. Yang terdekat KL Ya, KL Cepat Kalo lu secara proses kreatif Dari yang lalu Dari Mata Dari Mata Sekarang tuh ada Perbedaan jenis kan? Ada sih Kalo.. Gimana ya Kalo dari Mata tuh Kalo menurut gua Itu adalah proses pertama gua ya Selama ini kan Karena gua dari Brunei Eh gua Belum tau gimana cara kerja orang Indonesia Disini Secara penulisan lagu Secara ngegarap musik Even INR itu apa Gua juga gak tau Pada awalnya Terus pas waktu di awal Mungkin Gua gak terlalu banyak involve Karena gak banyak tau Jadi gua cuman ngejreng Pakai gitar Ini voice note Tolong INR Kasih lah ke siapapun Jadi Mereka punya rekomendasi Ehm.. Lagu ini pop ya Gua kasih ke ini deh Gua kasih ke siapa ya Gitu Yang Orang-orang Indonesia suka selalu bikin Kalo buat sekarang Kayaknya Karena udah ngerti ya Dikit-dikit Jadi Gua Kita Kita diskusi bareng sih Kayak Gua pengen deh sama dia Gua suka penggarapan musiknya Yuk kita bikin bareng Yuk Mereka bikin Terakhir Kaler Oh itu atas keinginan Apa? Atas keinginan Iya Terus kita ngerjain religi juga Kemarin sama tau pati Itu sih yang serunya di musik Mungkin Kalo di awal Kedua mungkin Gua ngerasa di Indonesia Itu dimana gua tempat Gua buat proses Dari awal Sampai sekarang Berbeda Perbedaannya apa sih Just ketika Maksud kalian Di Indonesia Itu kan Indonesia Yang paling signifikan Di dasarnya apa? Signifikan Kalo disini tuh ada industrinya Kalo di Indonesia Gak ada industri semua sekali Industri Maksudnya Gak ada industri itu gimana? Kayak di Banten bang Gak boleh Kayak di Banten Gak boleh ada Oh ya? Iya kan Jadi gini Kalo namanya di Indonesia Lo masih bisa Cari duit di Di apa ya? Di seni tuh Lo masih bisa cari duit Tapi kalo di Brunei Kayaknya enggak Di Brunei tuh enggak Karena Brunei tuh lebih ke scene-nya Karena kita harus tau juga Penduduk disana Cuman 2 Sorry 300 ribu Seriga Sampai Setengah juta aja Gak sampai Jadi disana tuh Enggak Kalo dibilang Enggak didukung Enggak Enggak kompetitif Enggak kompetitif lah Menurut gue Di Brunei siapapun Bisa jadi artis gitu Cuman peng Kurang dihargain lah Kalo menurut gue ya Maksudnya Everyone can be an artist Lo bikin rekaman di rumah Terus kirim ke radio Radio akan play Oh Radio akan play Dan mereka cuma ngeliat Kualitasnya bagus apa enggak ya Besoknya Ya Tapi tergantung Lagu lo Satu minggu dua minggu Akan masuk secara atau enggak Jadi kalo nomor satu Terus Jadi gue pernah nih Dulu Sebelum gue rilis-rilis lagu di Indonesia Gue mencoba untuk kayak full musisi di Brunei kan Mencoba Terus itu lumayan jauh sih Gue bisa Misalkan Januari weddingan Ada wedding lagi mungkin bulan April Jadi di dua bulan gimana cara makannya ya Gitu sih Susah-susah Susah Susah Tapi sejatinya Apa ya namanya Disitu tuh Supportive banget ya Radio tuh Radio Supportive sih In terms of kayak Lo ada karya Cuma sayangnya industri nya memang Memang Kayaknya tidak mengerti apa itu royalties Gak ada Terus Kalau talented 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 Oh banyak banget yang talented Susah banget sih Talented banyak Yang terakhir itu kan bikin Bikin di sana sama temen lo itu kan Ada-ada Bener-bener Bareng Cuma sekarang dia juga jadi Apa ya Kayak punya home recording Jadi kalo siapapun yang mau rekaman ya Di rumahnya dia Bikin Bikin-bikin kayak gitu Itu bisa Kalo di Indonesia Ya udah lo bikin musik Mixing mastering Lempar siapalah Misalkan Enggak dia enggak Satu paket Ini gue segini deh Sekian Gue ngerjain semua Mixing mastering Musiknya semua gue bikin Tapi ala kadernya lah Cuma-cuma Tutorial tuh kan Makan masuk dalam satu album baru lagi kan Ya Ada keinginan untuk kolaborasi juga Sama musisi di gunain mungkin Karena lo semakin hari semakin dianggut Sebagai warga negara Indonesia Pindah aja sekali Gue pengen banget sih sebenernya Tapi gini Kalo dilihat Lo mau gak featuring sama orang purnia Sebenernya gue dalam game udah bikin Beberapa lagu itu yang Yang gue bikin Kemarin bener orang bilang Itu bener orang bilang Gue diciptain 2008 Sebenernya Gue rada-rada Maksudnya Tidak terlalu setuju Dengan lagu ini untuk rilis Karena gue bikin lagu ini Pas umur gue 17 tahun 18 tahun Mau rilis Pas umur 29 tahun nih Main-main-mainnya sekali ya Gimana ya Penulisannya Tapi gak apa-apa lah Udah gak cukup lagu juga di album Jadi akhirnya gue memutuskan untuk Ya udah gak apa-apa lah Kita saling support juga yuk Sama yang di Brunei Siapa tau mereka juga bisa Mintain buat lagu-lagu di Indonesia gitu Untuk kita Untuk Brunei Kita Look up Look up banget sama Musisi-musisi Indonesia gitu Karena gue Gue bisa bilang Gue sangat-sangat happy sih Pada akhirnya gue punya kesempatan untuk disini gitu Karena all this time gue cuma Bisa ngeliat di TV doang Memorong sama gue Dan pada akhirnya gue kesini Bisa kerja Sama musisi-musisi hebat Gue seneng banget sih Dan gue juga pengen Kayak ngajak temen gue Yuk yuk Bisa kok Yuk Karena gue ngerasa musisi-musisi gitu Seru untuk Apa ya Gak pelit ilmu gitu Gue yang gak tau apa-apa Yuk kita bikin yuk Kita bikin sesuatu yuk Dan itu yang gue pengen encourage juga For us Brunei Waktu lu dateng pertama kali Atau nge-release single pertama kali kan Ya Ya Berarti mungkin normal lah ya Tapi sekarang gini lu agak kebukan ya Apakah musik ini yang membuat Atau gimana Apa Musik ini yang membuat lu Tambah berjaya Terus akhirnya Orang sana Oh enak ya di Indonesia Sekarang udah bisa bikin orang Lebih berjaya ya Apa ya Kalo gendut sih Kayaknya Gara-gara pandemi kemarin sih sebenernya Gak ada kerjaan ya mas Ini rumah makan Terus Terus sekarang lagi dingung Ngenurunin kayak gimana Kalo di awal sih Gue ngerasa gue gak langsung Sukses sih sebenernya Gue udah pindah disini 2012 Dan pada saat itu Gue punya keterbatasan banyak banget Sama bahasa Gue gak bisa bahasa Indonesia Semua sekali Terus 2014 Baru masuk sama Sony Music Jadi 2012 2013 2014 2015 2016 Gue baru rilis dari mata gitu 2016 Jadi perjuangan gue Lumayan 5 tahun juga sih Jadi pengangguran di Indonesia Gak bisa dibilang kayak Oh lo langsung ya Gak gitu Jadi menurut gue Karena di Indonesia Saat lo ngeluarin karya apapun Udah tidak punya formula Oh kapan lakunya Kapan gaknya Dan sejujurnya pada saat itu Tahun ketiga tahun keempat gue udah mau give up juga sebenernya Kayaknya Indonesia bukan jalan gue deh Gue sudah rilis dari mata Tapi tetep gak ada panggilan kerjaan Ya kalo Gak bisa bohong ya Kalo musisi itu kan Apabila lagu lo keluarin Tetep yang paling Lo akan dapet uang tuh di off air gitu Pada saat itu gak ada yang mau ngundang gue Karena lagunya cuma satu dari mata gitu Tapi gak tau 2017 2017 tuh Gue ngerasa baru ada pensi Kiki juga ya ternyata Udah setelah 6 tahun Hikup lah ya untuk bikin buku Sukses Story Iya pengen sih Belum lah Kini belum cukup deh Harusnya banyak tuh lagi pengalaman Satu pertanyaan terakhir dari gue Lo ada keinginan Sosok siapa gitu? Musijian Indonesia yang pengen lo Lo pengen sih Ola Lurah Sumerung Dini gak? Gue mungkin Aduh banyak sih ya Sebenernya banyak Sangat gue inginkan Sangat gue inginkan mungkin Tulus sih kayaknya Tulus Dewa Tulus dan Dewa Ada satu pertentu? Apa ya mereka Masterpiece aja sama satu Mereka adalah ikonnya Indonesia Kalau menurut gue Dari penulisan kayak Gimana ya Kalau misalkan Dewa Dewa Sampai rezim sekarang Orang itu masih Masih dengerin lagunya mereka Gimana formulanya? Gimana caranya? Gue aja bikin dari mata Ya udah dari mata doang Yang lain Gak bisa gitu Kok bisa Berapa generasi Masih tetep dengerin lagu mereka? Maksudnya gue pengen Mungkin Apa sih formulanya? Apa sih? Secaranya dia bikin lagu Gitu sih Gue yakin Tiap orang kan Punya formula yang berbeda ya Gue juga punya Penulisan yang berbeda Sama mungkin Dulus juga mungkin beda Itu sih yang gue mau Belajar Kulik 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 Kemarin yang di Apa foundi yang tau-tau aja ya? Oh iya tau-tau aja Itu lo mendapat penghargaan Dari Sony Ya Setelah Menceritakan masa lalu yang kelam Dan akhirnya mendapat kesuksesan yang luar biasa Lo sendiri Apa Bagaimana dengan Perasaan lo saat ini Terus Apakah akan terus Berkarya disini aja Terus Lalu Coba Membuat industri musik Di Brunei juga kan Besar Kayak Enggak sih Maksudnya Gue akan stay disini aja Sepertinya susah ya Lalu menurut gue Harus dari pemerintahnya juga Gitu Kalau misalkan mau Mendukung semua Si rakyatnya ya Gitu Sejujurnya kemarin Ada penghargaan Di tau-tau aja Gue gak tau Itu apa artinya Sebenernya Dia bikin 7 pelatini Pelatini apaan sih Sebenernya Oh iya? Gitu Iya gue gak tau bener Lu gak mau tau juga? Gue gak mau tau Maksudnya Maksudnya gak tertarik gitu ya Gak gak tau Iya Karena menurut gue Ya maksudnya Bisa lo jadiin motivasi Karena Apa ya Gak Kalau Yang namanya karya itu Udah bikin lo satu bagus Sudah gitu Apa nih nextnya apa Nextnya apa Gitu Gitu sih Kalau gue Kemarin 7nya gue gak ngerti Sorry 7 platinum itu artinya apa ya Streamings ya Sorry Streamings apa? Streaming dari album Si Berlalasinya Oke Ya ya Streaming Streaming Streaming